Kampus B Selanjutnya kita pindah ke tempat kedua, tempatnya di gadung samping yaitu Asek Tower. Di sini kamu bisa lanjut diskusi, bersantai, atau ngopi. Fasilitasnya pokoknya nyaman banget deh udah kayak rumah kedua. Bayangin, di siang bolong ini ada tempat teduh di bawah pohon yang bisa bikin kamu ketiduran. Enak banget kan? Yup, ini tempat ketiga, tempatnya di Taman Depan Perpustakaan Kampus B, di mana surganya bagi mahasiswa. Kalian bisa menikmati dua tempat sekaligus, bisa mencari ilmu pengetahuan dalam perpustakaan dengan AC, dan kalau mau cari yang alam bisa langsung aja nih kita ke depannya. Wup, ada teman lagi nih. Yup, kita sekarang di latangan hijau Kampus BUNER. Siapa yang sering banget di sini buat rapat, diskusi, atau mengerjakan tugas kelompok? Yup, di sini tempat langgarannya sobat hebat berkumpul sambil menikmati cahaya senja yang menyelimuti latangan hijau Kampus BUNER. Selanjutnya, kita ke tempat yang berbeda dari lainnya yuk. Sekalian isi perut dulu nih. Di sini tersedia banyak makanan dan yang paling dicari sobat hebat selalu FEMO 5. Karena di sini bisa ngadem dan juga terlengkap. Dan yang paling penting ramah di kantong pelajar. Coba tebak ini di mana? Yup, kita di Jalan Serikana. Dulu memang ini hanya sebuah jalan biasa, tapi sekarang telah menjelma menjadi sentrawisata kuliner. Biasanya nih, sobat hebat pada kumpul di sini setelah jam kuliah selesai. Apalagi sore-sore, beuh, rame banget. Karena selain berkumpul sama teman-teman, di sini banyak banget loh makanan yang menggiurkan. Aduh, seru banget ya. Udah ada taman yang sejuk, ada market buat singgah pula. Dijamin setelah kampus, gak bakal tuh ada drama ngerewel karena panas. Karena di kampus B, ini tersedia banyak spot yang bisa buat neduh. Eh, gak kerasa udah jam setengah empat. Waktunya kita ngampus lagi nih. Kalau gitu, see you di next fun fact, sobat hebat. Bye!